Dua buronan pencuri dengan modus pecah kaca mobil ditembak polisi Lampung Utara Senin Siang. Untuk sementara, kedua tersangka bernama Ardian Syah dan Agung Renaldi harus berjalan dengan bantuan kursi roda. Tersangka ditangkap di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, setelah sempat buron selama dua pekan. Tersangka mencuri uang sebesar Rp165 juta milik Anton, seorang pengusaha getah karet warga Lampung Utara pada 2 November 2021. Dari hasil pemeriksaan polisi, kawanan ini berjumlah enam orang dan empat pelaku lainnya masih buron. Dua tersangka yang ditangkap merupakan residivis dan pernah ditangkap oleh Polres Tanggerang Kota dalam kasus serupa dan juga buronan polda Metro Jaya. Tersangka beralasan nekat menjadi pencuri untuk mencari biaya masuk kuliah. Pencurian terjadi saat korban sedang menambalkan ban mobilnya yang kempes di tukang tambal ban di Jalan Ahmad Akuan, Kota Bumi, Lampung Utara. Pelaku memecahkan kaca mobil bagian samping belakang dan mengambil tes korban berisikan uang Rp165 juta yang baru diambilnya di bank. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Satu dari empat kawanan bajing loncar ditangkap unit reskrim Polres Sukarabe Bandar Lampung, Seninsian. Tersangka bernama Andrian Syah, berusia 28 tahun, warga Kelurahan Pidada, Kecampatan Panjang, Bandar Lampung. Wajah tersangka teridentifikasi setelah polisi menyelidiki rekaman video saat tersangka mencuri beberapa karung gula pasir dari sebuah mobil truk di Jalan Insinyur Sutabi, Kecampatan Sukabumi, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Tersangka ditangkap berperan sebagai pemetik atau orang yang naik ke mobil dan melemparkan karung-karung gula dari atas truk dan kawanan lainnya membuntuti dengan motor. Parahnya, pencurian itu dilakukan pada siang hari dan terlihat banyak pengendara lain. Tersangka mengaku bersama komplotannya sudah dua kali mencuri dengan modus bajing loncat karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Naik dari kemobil, sudah itu dijatuhin nanti, sudah diambil. Kamu perangnya sebagai apa? Saya cuma nunggu di bawah saja. Nunggu di motor? Bukan, di jalan. Jadi keadaan mobil itu sedang jalan, melintas, atau seperti apa? Lagi jalan. Berapa orang kerjasamanya itu? Orang empat. Sehari dapat berapa karung? Cuma dua. Sasarannya adalah truk pusu atau truk biasa yang melintas di jalan sutami atau di terkenanya simpang PJR. Jadi mereka nggak melihat isi muatannya apa gitu? Nggak, nggak. Apa saja? Nggak, apa saja. Kebetulan yang kita ungkap ini adalah gula curah. Polisi masih memburu teman-teman tersangka yang masih buron. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita satu karung berisi gula pasir seberat 50 kg, serta motor yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancang hukuman lima tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi Lampung Barat menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan terhadap Wagimin, seorang pertani kopi di desa Atarkuau, Kecamatan Batu Ketulis. Sembilan tersangka ditangkap di rumahnya berasal dari satu keluarga. Pembunuhan didalangi oleh tersangka bernama Jarod. Motif pembunuhan terhadap korban tersebut didasari dendam tersangka yang sudah menahun. Tersangka Jarod mengaku, kerap diganggu korban saat menggarap kebun kopi bagi hasil milik orang lain. Tersangka Jarod kemudian mengajak saudaranya untuk membunuh Wagimin tetangganya. Ada yang mau dengan sukarela, ada juga tersangka yang mau terlibat membunuh korban karena dibayar uang 500 ribu rupiah. Pada kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya 20 tahun penjara. Ada yang melakukan pemukulan kepada korban, kemudian juga ada yang mengikat, kemudian menyeret, memasukkan ke dalam karung, juga ada memikul, kemudian juga ada yang mengantar ke TKP dengan menerangi jalan karena malam hari, kita dapatkan keterangan maupun bukti-bukti yang ada, kemudian juga ada yang melakukan melempar korban ini ke sungai. Jadi perannya masing-masing yang 9 orang ini sudah kita dapatkan, dan makanya kita tetapkan sebagai tersangka yang kita tetapkan pasalnya, pasal 340, pasal 338, dan pasal 170 ayat ke-2, ayat ke-3, kauha pidana. Pembunuhan korban itu terjadi pada tanggal 24 November 2021. Korban tewas akibat dikeroyok oleh 10 orang hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, tersangka kemudian memasukkan mayat korban dalam karung dan membuangnya ke sungai. Mayat korban akhirnya ditemukan menggapung di sungai sepekan setelah dibunuh. Pada kasus ini, seorang pelaku masih buron. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tidak hanya pada siang hari, upaya percepatan program vaksinasi juga dilaksanakan jajaran Polsek Teluk Betung Selatan dan Aparatur Kelurahan pada malam hari. Tim medis dan vaksinator mendatangi langsung warga di rumahnya yang berada di kawasan pesisir pantai. Tim medis dan polisi mendatangi satu persatu rumah warga di wilayah Kelurahan Bumiwaras, Bandar Lampung. Vaksinasi diberikan bagi warga, baik untuk dosis pertama maupun kedua. Warga lanjut usia maupun ibu yang baru melahirkan menjadi prioritas vaksinasi karena rentan terpapar COVID-19. Ratusan warga yang didominasi nelayan dan butuh antusias mengikuti vaksinasi karena sebelumnya mereka kesulitan mendapat akses vaksin COVID-19. Untuk bisa ikut vaksinasi, warga cukup datang dengan membawa KTP. Di mana mereka sudah tidak bisa lagi ada waktu untuk melaksanakan vaksin, akhirnya kami yang datang di sini. Di mana tadi kita lakukan, kita jemput ke rumah masing-masing, door to door juga, dan kita juga persiapkan di sini untuk masyarakat yang sekiranya yang masih mampu untuk bisa-bisa. Sampai hari ini, 2021, kita kurang lebih hampir 16.000 masyarakat yang sudah kita sendirikan. Para warga mengaku masih banyak yang belum mengikuti program vaksinasi. Hal itu karena mereka terkendala waktu, karena kebanyakan mereka bekerja 24 jam di laut mencari ikan, dan kadang tidak pulang berhari-hari. Karena kami rata-rata masyarakat di sini, yaitu bulu harian, lepas, dan nelayan. Jadi tidak bisa di pagi hari atau sampai siang, karena mereka mencari nafkah yaitu sampai jam 5 sore. Seperti itu. Jadi bisanya di malam hari? Jadi bisanya di malam hari. Alhamdulillah, terlaksana kami mengusulkan kepada Bapak Binti Kanti Mas untuk melaksanakan di malam hari. Dari 480 warga nelayan di pesisir Kelurahan Bumiwaras, hampir 85 persen akhirnya sudah disuntik vaksin, baik dosis pertama maupun kedua. Pencapaian vaksinasi akan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2021. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.